Bisnis produk daur ulang tidak memerlukan modal besar karena hanya memiliki kreativitas tinggi mampu menambah pundi-pundi uang. Hal ini yang dilakukan Umi Khrosin, seorang guru seni di salah satu sekolah swasta di Desa Banjarsari, Jamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Cermat melihat peluang sejak setahun silam, darah berhijab ini telah menjalankan usaha daur ulang limbah botol plastik bekas minuman yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Berkat tangan dingin dan kreativitasnya, handmade dengan nama Palmikraf berhasil menciptakan puluhan prus bernilai jual tinggi, diantaranya bunga akrilik, tempat gelas atau ring aqua, hingga tempat tisu. Kerajinan Umi telah dipasarkan dengan harga bervariasi mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp250.000 berdasarkan macam bentuk juga dan ukuran. Selama ini selain berburu langsung, botol bekas juga dikumpulkan dari pemulung dengan harga Rp4.000 per kilogram. Ini barangnya apa aja nih Mbak yang dibuat ini untuk kreativitas siswanya? Ada keranjang aqua, kemudian ada akrilik, bunga akrilik, terus ada tempat tisu. Ini semua dari bahan alami, dari bahan limbah plastik yang diolah menjadi hiasan-hiasan seperti ini. Pemasarannya sampai mana aja Mbak? Sampai keluar Lampung pernah, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat pernah, terus Lampung Timur juga pernah, Metro. Kemudian daerah Tanggamus, Bandar Lampung juga pernah ngirim. Harganya berkisar berapa nih Mbak? Sekitar Rp150.000 sampai Rp250.000. Produk handmade dipilih lantaran memiliki kualitas dan daya tahan dibanding produk lainnya. Hanya bermodal Rp1 juta, kini tak kurang dari 20 keranjang gelas dihasilkan oleh darah muda ini. Tim Liputan melaporkan.